Sebanyak 31 pengepul judi Toto Gelap diringkus aparat Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat. Mereka terjaring dalam operasi balak yang digelar sejak 11 hingga 20 Juni di 10 lokasi berbeda. Dari tangan ke-10 tersangka, polisi mengamankan beberapa barang bukti berupa 28 buah handphone, uang 9 juta rupiah lebih, 9 lembar kapan togel, 3 buku mimpi dan sejumlah barang lainnya. Menurut kasat reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Ingkus K, para tersangka berasal dari 10 jaringan dengan lokasi yang terpisah. Modusnya, mereka menerima pemasang pihak SMS, sehingga terselubung. Para tersangka melanggar pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun. Dari Sukabumi, Eman Suleiman, Poskota TV melaporkan.